Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Forkopimda meninjau jembatan rusak akibat banjir yang melanda kecamatan Puring, Rabu 16 Maret 2022. Jembatan Sungai Telomoyo merupakan penghubung antara desa pesuruhan dan desa Weton Kulon. Kerusakan yang dialami cukup parah hingga mengakibatkan akses jalan antar desa terputus. Bupati mengatakan jembatan Sungai Telomoyo yang rusak akan segera diperbaiki karena fungsi jembatan tersebut sangat vital sebagai sarana penghubung antar desa sehingga perlu segera diperbaiki agar aktivitas warga bisa tetap berjalan. Ini menghubungkan dua desa tetapi ini jalan termasuk jalan poros jadi sangat penting, vital dan tekanan daripada kebencanaan kemarin, adanya sampah-sampah yang kebawah, ada pohon kelapa, ada bambu. Ini menjadi tekanan yang cukup hebat untuk di tiang penyangga sehingga jembatannya patah, hanyut dibawa oleh banjir ini. Penempatan ini bisa segera diatasi, PUPS sudah saya perintahkan untuk koordinasi dengan BNPB karena ini masuk keberjanaan dan bupati sudah tanda tangan termasuk tangkap darurat sekarang ini. Dari Puring Tim Liputan Ratih TV memberitakan